Intro Selamat siang pemirsa, saya akan menemani waktu siang Anda dengan beberapa sajian informasi dalam program AVF News. Bersama saya, Prayuga Jayetirta, menggambarkan langsung dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Turnamen e-sport Player Unknown Battlegrounds pertama di Universitas Islam Riau yang diikuti oleh mahasiswa sepekan baru. Dalam rangka milat program studi kriminologi yang ke-14. Berikut liputannya. Dalam rangka acara ulang tahun kriminologi yang ke-14 tahun, mahasiswa kriminologi mengadakan pertandingan e-sport PUBG Mobile Computation. Acara ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 23 sampai 25 April. Acara ini untuk membawa semua mahasiswa sepekan baru untuk berkompetisi di acara milat kriminologi, lalu itu rupa game PUBG Mobile. Acara ini mulainya hari ini dan akan selesainya nanti pada hari Kamis, tanggal 25. Perbedaan acara tahun ini dari tahun kemarin, kebetulan acara PUBG Mobile ini pertama kali di duir yang diadakan oleh PUBG Mobile. Dan di acara-acara sebelumnya belum ada ini. Dan untuk perbedaan dari tahun kemarin, mungkin acara yang tahun ini lebih meriah. Persiapan dari pemain pun sudah terlihat dari sebelum pertandingan dimulai. Pemain tampak berlatih dan menyusun strategi khusus. Windauktama, Yosino Vitjeni melaporkan untuk AVF. Fasilitas umum Jembatan Penyeberangan Orang yang berada di Jalan Jenderal Sudirman kini telah kembali dibuka untuk umum. Yang diketahui beberapa hari lalu, jembatan sempat ditutup sementara oleh Pemprov Riau karena kegiatan renovasi jembatan. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sudah berada di JPU atau Jembatan Penyeberangan Orang. Tepatnya di depan rumah sakit awal Bros, Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini jembatan sudah kembali digunakan oleh masyarakat umum. Yang mana kita ketahui beberapa hari yang lalu, jembatan sempat ditutup dikarenakan perbaikan jembatan. Kurang sadarannya masyarakat gak bisa menjaga, gak bisa. Ini akhirnya mudah, mudah rusak, mudah usang. Akhirnya kemarin sempat bolong-bolong, jadi bikin gak nyaman, bikin takut orang yang nyeberang. Sudah diperbaiki. Sudah sih, cuma kesannya perbaikannya kurang maksimal. Masih ada sana-sini yang perlu ditacap lagi. Dan ya masih ada rasa khawatiran kalau ini akan nanti ambrol lagi atau gimana. Karena perbaikan kemarin kurang maksimal kayaknya. Haltobus, jadi sering dari haltobus ke sini nyeberang ke haltobus sebelah. Jadi sering menggunakan ini. Kalau perbaikannya sih udah bagus lah. Kemarin kan ada yang lubang-lubang di situ, jadi takutnya ada yang jatuh gitu. Kalau sekarang udah bagus. Kini warga tidak perlu khawatir lagi untuk menyeberang jalan karena jembatan sudah aman untuk dilewati. Sekian informasi dari kami. Saya Yosinof Witieni, Miss Baul Badri melaporkan untuk AVF. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya beserta kru yang bertugas pemain undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.